Tribunus Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengajak seluruh pihak turut serta tindak aksi kriminalitas di Pasar Mardika Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengajak seluruh pihak untuk turut serta menyelesaikan aksi kriminalitas di Pasar Mardika Ambon. Menurutnya, permasalahan yang berkaitan dengan Pasar Mardika yang saat ini sedang terjadi tidak bisa terselesaikan tanpa sinergitas antar pemerintah kota dan TNI Polri. Lanjutnya, pemantauan yang bertujuan untuk melihat lebih dekat keadaan pasar yang menjadi primadona di kota ini. Sehingga permasalahan yang selama ini merasakan warga ibu kota provinsi ini dapat tertangani dengan baik. Diketahui dalam kunjungan itu bersamaan dengan Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, Kapolda Maluku, Irjen Polo Tarya, Latif. Selain itu, Irjen Polo Tarya juga didampingi oleh Kapol Resta, Polo Ambon, dan Polo Poli AC, Kombes Polo Raja Arthur Lumongga Simamora bersama jajarannya, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Teknis Lingkup Pemerintah Kota Ambon. Kunjungan dengan turun langsung bertujuan untuk melihat keadaan pada terminal Mardika A1 dan A2, serta memantau progres pengerjaan revitalisasi pasar gedung putih, serta melihat situasi pasar ikan arombai. Ketua Tarya Odet Logan, Perangkat Ust� paradis kanan. Teknik ini dikanggilan perangkat asli, semua pengguna penggunaan בת tim minister medications serta tapi tetap. Terima kasih telah menikmati dengan ikan aromba di autoralenko, jam armat givenernya kele�h dan sarang 50,000 kelenyaan tanpungan urang, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!